Oke, baik kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mulai, seperti biasa, di awal mohon diaktifkan dulu kameranya untuk keperluan capture berita acara perkuliahan hari ini. Silahkan. Yuk kita tunggu. Mohon diaktifkan dulu. Oke, saya capture dulu ya. Untuk yang slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, dua selesai saja. Oke. Kita aktifkan sharing-nya. Ant Cham ini. Ent настро. Oke. 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 Oke nggak se plague. Oke, hari ini kita akan belajar tentang prosedur dan fungsi di Python. Dimana prosedur dan fungsi ini merupakan sesuatu yang sangat digunakan, banyak digunakan di dalam bahasa tomograman. Cuma di dalam Python, penggunaan prosedur dan fungsi ini digunakan hanya satu. Artinya menyebut dengan istilahnya fungsi saja. Padahal kalau di bahasa tomograman yang lain, ada statement untuk prosedur dan ada statement untuk fungsi. Tapi di Python, dia hanya menggunakan fungsi dev saja. Jadi dev itu dianggap sebagai sebuah fungsi. Oke, kita akan bicara lebih jelas terlebih dahulu. Nanti saya ceritakan introduksinya terlebih dahulu. Terus kemudian nanti kita akan lihat bagaimana cara penggunaan serta contohnya. Oke, prosedur dan fungsi adalah sebuah program yang terpisah dari program utamanya. Dan biasanya ini adalah gabungan program-program kecil yang dibuat untuk mendukung program utama. Sehingga program utamanya tidak terlalu besar. Tapi dia terdiri dari beberapa program-program kecil, baik itu prosedur ataupun fungsi yang mempermudah proses dalam main program. Jadi dalam hal ini penggunaannya atau biasanya orang sekalanya kapan saya pakai fungsi dan kapan saya pakai prosedur. Nah, biasanya kalau dalam bahasa pemograman yang lain, fungsi ini akan menghasilkan atau mengembalikan sebuah nilai. Tetapi prosedur tidak menghasilkan. Tapi ada juga sebuah prosedur yang bisa memparsing. Tapi ini, apa namanya, agak sedikit ekspert sih ya. Kalau biasa pemograman objek, biasanya mungkin nanti Anda kenal dengan by reference sama by value. Itu ada parsing parameter yang digunakan. Tapi mungkin untuk kalian yang di teknik logistik mungkin tidak terlalu harus sedalam sampai seperti itu. Oke, jadi prosedur dan fungsi di dalam bahasa Python, penggunaannya disatukan dalam sintaksnya. Jadi nanti kita akan bicara hari ini adalah sintaks dev. Dev itu adalah sebuah fungsi yang ada di Python. Nah, kenapa tidak menyebut sebuah prosedur? Karena dia merechen atau menghasilkan atau mengembalikan sebuah nilai. Maka, biasanya orang yang belajar Python akan menyebut sebagai function dev. Bukan prosedur dev. Tapi sebenarnya bisa juga jadi sebuah prosedur karena tidak meritung juga. Oke, next kita bicara benefit. Benefit sudah pasti ini sebenarnya. Kalau sudah ngomong benefit ini, biasanya program yang cukup besar. Dan biasanya ada beberapa bagian-bagian program yang berulang. Dan di mana kalau ada program yang berulang tersebut, biasanya akan kita buat sebagai sebuah prosedur yang tinggal manggil prosedurnya tersebut, maka coding yang berulang tadi bisa dilaksanakan tanpa harus kita mengetik ulang seluruh bagian program yang diulang tadi. Jadi misalkan saya ada prosedur untuk membandingkan apakah A lebih besar daripada B, misalkan seperti itu. Nah, kemudian jika benar, maka dia akan dipertukarkan. Contohnya seperti itu. Nah, jika kita menjalankan sebuah coding program yang besar dan fungsi untuk membandingkan dan mempertukarkan isinya itu dijalankan sampai 10 kali, 20 kali, maka coding program tersebut akan berulang pada bagian untuk membandingkan dan mempertukarkan. Nah, tapi dengan kita membuat sebuah prosedur ataupun fungsi untuk bisa membandingkan dan mempertukarkan, ini akan sedikit lebih mempermudah penulisan coding program yang kita buat. Bahkan lebih bisa dibilang coding programnya akan lebih terstruktur. Dan kemudian juga jika Anda sudah mulai ekspert dalam bahasa pemogramannya, ini yang disebut dengan reusability ini adalah fungsi pada saat kita membuat sebuah coding dan coding tersebut ternyata bisa digunakan dari program yang lain ataupun fungsi yang lain, misalkan coding yang berbeda, tapi ternyata saya perlu bagian coding yang tadi untuk mengecek dan membandingkan atau kemudian mempertukarkan. Nah, ini sudah lebih mudah artinya dengan seperti ini saya bisa memakai. Atau misalkan gampangnya kalau saat ini misalkan Anda lihat di GitHub, itu resource berbagi para programmingnya, jadi itu ada beberapa source-source yang sudah tersedia oleh mereka, itu tinggal kita pakai saja. Tinggal kita lihat, saya perlunya begini, oh ternyata mereka sudah buat. Oke, ya sudah, nggak usah pusing-pusing. Tinggal kita gunakan saja. Tapi biasanya juga harus menyertakan source ini saya ambil dari siapa. Jadi secara etikanya kita tidak disebut sebagai pelagiarism. Oke, next. Kalau dibilang kategori di dalam prosedur dan function, ada yang membedakan menjadi dua kategori utama, yaitu standard library function sama program defined function. Untuk standard library function adalah statement-statement atau sintak-sintak yang prosedur dan function yang sudah embedded di dalam interpreter Python-nya. Artinya fungsi ini atau program prosedur ini sudah tersedia, tinggal kita panggil dan menggunakan. Cara memanggil dan menggunakan biasanya kita bisa dipermudah dengan melihat library yang dimiliki. Atau misalkan kalau susah ataupun nggak ngerti, misalkan ini ada contoh nih. Contohnya ada raw input, input, dan sebagainya. Ada max, min, ini yang pernah saya kasih tugas juga. Misalkan nggak tahu max di dalam, apa namanya, Python itu seperti apa, tata caranya seperti apa, cara penggunanya bagaimana, Anda bisa lakukan googling atau buka dokumen dari Python, maka akan ketemu nih, max ini isiannya seperti apa. Oke, next, selain standar library function yang merupakan function atau prosedur bawaan dari Python, kita juga bisa menambahkan sebuah program defined function, artinya sebuah prosedur yang memiliki fungsi yang kita bikin sendiri. Artinya namanya juga versi kita, artinya tidak bisa menggunakan nama yang sudah digunakan sebagai standar library function. Jadi misalkan Anda nggak bisa memakai nama max. Mungkin max-nya Anda ganti dengan huruf bahasa Indonesia, M-A-K-S misalkan, maksimum, minimum. Kalau minimum juga mungkin maksimum masih bisa, M-A-K-S ya. Kalau minimum, mungkin minim misalnya bisa seperti itu. Jadi diusahakan program defined function yang Anda buat tidak sama, atau artinya di sini memiliki nilai yang unik ya, sehingga namanya tidak terjadi bentrok dengan yang standar library function miliki. Fungsi program defined function ini, biasanya kalau misalkan kita sudah biasa menggunakan, biasanya ada bedanya adalah misalkan, karena dia case sensitive ya, ini juga bisa sih. Misalkan saya pakai max ini adalah huruf kecil, sebenarnya yang saya buatan saya itu max-nya huruf besar semua, itu bisa saja sih. Tapi biasanya agak dihindari yang kasus seperti itu. Next, untuk lanjutan tentang kategorinya, di dalam Python ada dua perintah fungsi utama untuk membuat sebuah function atau prosedur, yaitu dev dan lambda. Nah, hanya akan tetapi yang akan saya bahas untuk level kalian di logistik, mungkin saya hanya bahas level dev-nya saja, karena lambda mungkin takutnya sudah ketinggian, bukan faknya Anda juga gitu kan. Jadi saya hanya akan bahas hari ini tentang dev-nya saja. Dev ini adalah sebuah perintah standar untuk Python untuk mendefinisikan sebuah function ataupun prosedur. Di mana dev ini adalah dalam bahasa Python merupakan perintah yang executable. Artinya pada saat saya bikin sebuah dev, dia tidak akan langsung dijalankan sampai dia dirunning atau dipanggil. Artinya tidak akan aktif sampai dia dirunning. Misalkan saya publik, seperti yang sudah-sudah kemarin, misalkan saya bikin dev main gitu ya. Nah, di dalam main-nya tidak akan bisa dijalankan tanpa kita panggil nama definition-nya. nama dev-nya. Sedangkan kalau lambda ini, mungkin hanya sebagai introduction saja di sini, biasanya dikenal dengan nama anonymous function. Jadi fungsi yang tidak disebutkan namanya. Nah, bedanya kalau lambda ini bukan sebuah statement ataupun perintah, tapi lebih kepada sebuah expression atau sebuah ekspresi penulisan. Next, kita bicara bagaimana mendeklarasikannya. Di sini kita bicara bagaimana membedakan. Jadi, kalau tadi di awal saya bilang prosedur dan function di dalam Python. Nah, dev di dalam Python hanya dikenal dev. Nah, dev ini nanti kita akan lihat perbedaannya dalam fungsi prosedur dan function-nya. Nah, di dalam dev, jika terdapat sintaks return, maka dia artinya return ini akan mengembalikan atau menghasilkan sebuah nilai. Maka biasanya bagian dev yang termasuk ada di dalamnya, ada kata-kata return-nya, ini termasuk dalam golongan function. Sedangkan prosedur, itu dev yang tidak terdapat statement atau sintaks return-nya. Nah, jadi kan gampangnya seperti itu. Kalau di bahasa pemrograman yang lain, biasanya didefinisikan prosedur A. Function A. Nah, kata-katanya sudah beda. Prosedur, ada function. Tapi kalau di dalam Python, ini sudah mulai dijadikan satu. Seolah-olah tidak dibedakan, tapi pembedanya ada di kata-kata return-nya. Karena ada return, berarti dia pasti kita asumsikan sebagai golongan function. Tapi kalau tidak ada return-nya, berarti ini golongan sebuah prosedur. Karena prosedur dan function tidak dijelaskan secara eksplisif, maka biasanya di dalam bahasa Python, kita menyebut dengan nama function. Oke, jadi berarti tadi dari judul salah dong, Pak. Saya sengaja bikin gitu karena biar umum. Karena umumnya bahasa pemrograman apapun menggunakan nama prosedur dan function. Tapi di dalam Python, umumnya hanya menyebut namanya function. Tinggal function-nya itu meritun sebuah nilai atau function-nya tidak meritun sebuah nilai. Oke, benar-benar jadi pemahaman. Oke, lanjut. Saya bicara tentang bagaimana penggunaannya sekarang. Kalau sudah mencoba atau melihat, pasti sudah tahu penggunanya seperti apa. Nah, berarti ini bisa saya sedikit berkulas saja. Jadi, sintaksnya adalah menulis dengan def, terus kemudian nama function-nya. Ingat nama function-nya jangan pakai spasi. Kalaupun mau dipakai spasi, guna, seolah-olah untuk membedakan antara satu kata dengan kata yang lainnya, Anda bisa gunakan underscore. Atau biasanya membedakannya dengan huruf kecil, huruf besar. Kayak sentence case. Oke, kemudian ada argumen. Argumen di sini adalah parameter-parameter yang akan digunakan sebagai acuan. Argumen-argumen di sini adalah parameter-parameter yang nanti akan digunakan sebagai acuan dalam meng-execute sebuah function. dan untuk dikenalkan sempat ditiba. Biasanya error sih. Lebih baik error di depan daripada error di belakang. Oke, next. Statement-statement yang akan dimasukkan dalam badan fungsi biasanya ada menjorok ke dalam di sini. Menjoroknya bisa menggunakan tab atau bisa pada saat di tekan Anda titik dua begitu Anda tekan enter dia biasanya akan otomatis masuk ke dalam. Atau kalaupun tidak minimal diberikan empat spasi ataupun tiga spasi menjorok ke dalam supaya membedakan. Kenapa? Karena dalam bahasa Python jika statement ini menjorok ke dalam ini adalah statement-statement yang digunakan sebagai badan dari sebuah function. Begitu ada statement yang posisinya menjorok serata dengan tool-defnya maka posis apa namanya dianggap itu sudah di luar. Di luar dari badan fungsinya tersebut. Oke. Kita lanjutin. Nah, sekarang kita lihat contoh pendefinisian dalam pendefinisian ini. Di sini sudah saya pasang return. Berarti artinya dev yang akan dibuat ini adalah sebuah function. Karena apa? Karena dia mereturn sebuah value. Value-nya disimpan di mana? Value-nya disimpan di nama function-nya. Jadi, kalau membuat sebuah function dengan ada kata-kata return biasanya seolah-olah saya membuat sebuah variable yang memiliki sebuah nilai. Tinggal nanti apakah nilainya bisa berubah atau alfanumerik tergantung kebutuhan. Nah, fungsi return ini bisa diletakkan di bagian manapun di dalam tubuh function. Artinya tidak harus selalu ditulis di bawah. Bisa jadi malah return-nya muncul dua kali, Pak. Kok bisa? Ya, bisa aja. Misalkan di dalam coding programnya ada fungsi selection. Misalkan menginformasikan apakah ini ganjil atau genap. Jika ganjil, return ganjil. Jika genap, return genap. Berarti kan ada sebuah if, kondisi if disitu. Jika nilainya ganjil, maka dia akan meretun sebuah bilangan misalkan ganjil. Kemudian jika genap ternyata atau else-nya dia meretun bilangan genap. Sehingga output dari nama function tersebut adalah sebuah string tulisan ganjil atau sebuah string tulisan genap. Tinggal kebutuhan. Jadi artinya penggunaan return-nya bisa dimana saja. Tapi yang jelas return ini menandakan akhir dari pemanggilan sebuah function. Artinya Anda tulis statement di bawahnya kata-kata ini masih ada return, ini tidak akan dibaca sama dia. Akan diabaikan. Pak, tadi kok bisa ada dua? Karena ada kondisi kan. If A sama dengan 10 misalkan return A sama return-nya adalah sebuah bilangan genap. Misalkan seperti itu. Else return-nya adalah sebuah bilangan ganjil. Oke, bisa kebayang misalkan. kalau bingung saya coba lihatkan sedikit tulisan deh. Misalkan tekutnya enggak kebayang. Mana saya bikin tulisan? Teks. Kalau kamu bikin teks. Oh, jadi anotik. Misalkan saya punya def terus merah enggak kenyataan. Jangan merah. Duning. Oke, misalkan seperti itu. Nah, di dalamnya ada if mode 2 misalkan siap persennya. maka kitchen enak. oke, contohnya begini. jadi kalau misalkan returnnya ada dua kali, ini gimana Pak? enggak apa-apa. Karena kan dia pada saat dieksekut, dia akan mencari mengerjakan dan kemudian jika nilainya sesuai dengan kondisi yang di atas, ketemu return sama dengan negadap, ya dia selesai. Yang di bawah enggak akan dibaca. Atau misalkan ternyata di bawah ini saya ada perhitungan lagi. misalkan x sama dengan x dikali 2. Nah, ini enggak akan dibaca atau enggak akan diolah oleh si si Python-nya. Oke, mungkin itu gambarnya ya. Oke, kita lanjutkan. kita masuk ke bagian contoh. Bisa dilihat di sini ada coding program yang sudah saya buat. Silahkan kalau mau dicoba ataupun hanya mendengarkan juga enggak apa-apa. Saya juga hari ini tidak akan mendemokan menggunakan Python. Jadi, di sini ada dev ucapan terus kemudian print. Ini mungkin sudah basic banget. Di sini terlihat saya tidak menggunakan return. Artinya di sini bisa diasumsikan bahwa ini adalah sebuah prosedur. Dan function ini kalaupun di running dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Sampai kita memanggil nama function yang sudah kita create tadi dan dia akan menjalankan function button statement yang ada di dalam function tersebut. Caranya seperti ini. Saya juga sudah familiar. Oke, next. Nah, untuk contoh berikutnya baru kita akan coba tentang ada function region-nya. Bisa dilihat di sini saya punya dev per kalian di mana A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan A di kali B. Kemudian saya region-C. Nah, biasanya yang sudah seperti ini bingung. Kenapa? Karena pada saat saya panggil per kalian nilainya 12. Artinya function ini bisa jadi seolah-olah variable juga. Jadi di sini adalah sebuah variable yang bisa memiliki sebuah nilai yang dikirakan oleh si fungsi region ini tadi. Tidak harus angka, bisa apapun. Ini enaknya. Di dalam Python reach-nya bisa angka, bisa huruf, bisa objek, dan lain sebagainya. Beda kalau bahasa pemograman yang lain, penggunaan function kita harus tentukan. Ini output-nya jadi objek atau jadi text, atau jadi string, atau jadi integer, atau jadi float. Nah, itu kita harus tentukan. Kalau tidak sesuai, coding-nya error. Nah, di Python dipermudah sehingga kalau kita memanggil sebuah fungsi, karena dari channel sebagai fungsi, dia tidak perlu kita deklarasikan atau tidak perlu kita definisikan isinya seperti apa. Jadi, kalau menilakan seperti ini, bisa dilihat C ini, ini nanti memiliki sebuah nilai, nilainya adalah 12, dan dimasukkan ke dalam menghasil dari sebuah nilai. Jadi, seolah-olah pada saat saya print perkalian, dia akan memunculkan sebuah nilai. Nilainya apa? Nilai yang dikirim oleh si C. Maka, C-nya menjadi 12. Inilah output-nya. Output atau hasil ataupun nilai yang dikirimkan oleh si function. Oke ya. Next, saya lanjutkan. Contoh berikutnya masih sama, menggunakan region juga, cuma saya gunakan parameter. Penggunaan parameter di sini, kenapa? karena kalau yang sebelumnya, angka 3 dan 4 ini nggak bakal bisa kita ubah. Artinya, kita tahu perkaliannya adalah A dikali B. Angkanya, gimana kalau saya mau ubah angkanya dengan angka yang bisa dipanggil kapanpun? Makanya ini biasanya kalau udah pemograman menggunakan function dan prosedur ini, biasanya memudahkan kita untuk membuat sebuah formula, tapi isinya nanti tergantung kebutuhan. Jadi, suatu ketika saya ingin 3x4, suatu ketika saya ingin 10x5, dan seterusnya. Jadi, saya bikin sebuah prosedur daripada saya nulis seperti ini banyak, berkali-kali, maka saya bikin sebuah prosedurnya dengan cara menyebabkan parameter. Parameternya ini apa? Parameternya tadi. Misalkan saya bicara, saya udah tahu bahwa ini adalah perkalian, A dikali B, maka saya bisa membuat sebuah formula seperti ini, function seperti ini, dengan nanti tinggal mengisi berapapun. Jadi, selama coding masih running, saya tinggal panggil function-nya, dan saya isi parameter-parameter yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah nilai yang sudah saya tahu formulanya seperti apa. Jadi, di sini, begitu saya bikin seperti ini, perkalian A, B, berarti ada dua parameter, di mana C itu adalah perkalian dari kedua parameter tadi, dan direchenkan nilainya sebagai sebuah output atau nilai yang ada dimilihi oleh perkalian. So, cara panggilnya sama, cuma bedanya dimasukkan parameternya, parameternya bisa berapapun ini, terserah, Anda ketik berkali-kali pun perkalian 5,10, perkalian 2,4, perkalian 8,100, misalkan. Ini bisa digunakan karena angkanya sudah bisa dibuat dinamis. sampai di sini, mudah-mudahan bisa diikutin, dan kalau ada pertanyaan silahkan langsung nanti di chat ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, next kita bicara scope, di mana scope ini di dalam prosedur dan function tentunya berkaitan terat dengan keberadaan statement-statement di dalamnya. Baik itu prosedur dan functionnya juga sebenarnya bisa berbicara main scope, tapi mungkin saya tidak dijelaskan secara detail, karena bukan faktnya juga. Jadi, kita bicara scope variable yang ada di dalam sebuah prosedur dan function dan main program. Scope variable hanya dikenal dua, yaitu yang disebut dengan lokal dan global. Secuai namanya, lokal berarti hanya ada di tempat-tempat tertentu saja, global artinya bisa diasumsikan, bisa diakses oleh siapapun. Cuma dalam hal ini, lokal dan global biasanya orang masih, masih, apa namanya, mengasumsikan bahwa dalam satu lembar kerja, itu adalah masih dalam bilang lokal, tapi kalau berbeda lembar kerja, itu berarti disebut sebagai global. Nah, tapi kadang-kadang di bahasa pemograman, kita bisa ketemu ada global, tapi dalam satu lokal lembar kerja, satu lembar kerja saja. Maksudnya lembar kerja bagaimana Pak? Satu file Python, misalkan, satu file coding Python, banyak yang menyebut ini adalah satu lokal. Tapi, begitu dua file Python menggunakan variable yang sama dan variablenya itu harus terkait, nah, ini baru kita yang sebut sebagai global. Oke, ini juga nanti ketemu yang global di mana Pak? Yang lokal, nah, itu lokal global namanya. Global tapi di dalam lokal. Tapi yang jelas istilahnya lokal dan global. Itu deh. Oke, so, kita punya yang disebut variable lokal. Sesuai namanya lokal berarti hanya digunakan dalam cakupan fungsi tertentu. Jadi, misalkan saya punya contoh yang tadi, nah, seperti ini, maka nilai A, B, dan C hanya ada di dalam fungsi perkalian itu saja. Di luar dari itu, A, B, dan C tidak dikenal. Itu lokal. Tapi kalau ingin bicara global, gimana Pak? Berarti nanti saya mendefinisikan sebuah global variable di dalam sebuah function. Oke, langsung deh. kita bicara langsung contohnya dulu. Langsung contohnya dulu. oke. Jadi, di sini kita punya sebuah coding sederhana menggunakan sebuah function yang kita akan masukkan sebuah function tersebut ke dalam coding program kita. Contohnya, misalkan saya definisikan def contoh scope dalam kurung X di mana X-nya adalah 10. Kemudian, saya tampilkan nilai X di dalam fungsi X-nya adalah X. Jadi, ini nanti munculnya kalau dijalankan maka dia akan memunculkan nilai X dalam fungsi X sama dengan 10. Kalau ini dijalankan. Oke, kemudian kita punya program utama atau main programnya seperti apa. Main programnya X saya isi dengan 30. Selanjutnya, saya tampilkan nilai X di luar fungsi. Karena kan saya punya nilai X 30, saya tampilkan nilai X karena dia berada di luar fungsi, maka dia akan muncul X di luar fungsi adalah 30. Selanjutnya, saya panggil fungsi tersebut dengan memanggil nama fungsinya ini. Contoh, code dalam kurung X. X yang ada di sini diambil nilainya adalah 30. jadi nilai X ini akan diparsingkan atau dijadikan sebuah parameter masuk ke sini sebagai sebuah X, Xnya 30, tapi di sini saya tetap ubah dari 30 tadi saya ubah jadi Xnya 10. Kemudian tampilkan. Maka, pada saat menjalankan scope X ini, maka dia akan memunculkan X dalam fungsi Xnya jadi 10. Selanjutnya, saya ingin tahu berarti X saat ini berapa? saya tampilkan lagi nilai X di luar fungsinya berapa? Ternyata dia tetap 30. Artinya, pada saat diubah menjadi 10 tadi, nilai X sebenarnya adalah tetap pun tidak ubah Anda kirimkan X sama dengan 30. Oke, terus kemudian Anda ubah berapapun pada saat ditampilkan X di dalam sini berapa? X di dalam sini adalah X yang di variable lokal saja. Nah, ini yang disebut dengan variable lokal. X di program utama juga disebut variable lokal. Kenapa? Karena di lokal program utama saja nilainya. Yang bingung ngacung. Jadi, seolah-olah saya punya dua buah X tapi yang tidak berhubungan satu sama yang lain. Kalau X di sini seolah-olah saya punya X X kemudian X di sini saya punya X lagi di sini. Nilainya berbeda. Pada saat X dikasih di sini dia diisi X-nya diisi dengan 30. Tapi, ternyata diubah menjadi 10. tadi ini variable lokal. Bahasanya disebut dengan variable lokal. Meskipun variable-nya sama, tapi karena penempatannya berbeda sehingga nilainya pasti akan berbeda. Nah, terus ada yang isang nanya, Pak, gimana kalau nilainya supaya berubah? Nah, kalau supaya berubah inilah yang nanti akan kita sebut sebagai global. Di mana di sini saya harus definisikan global X. Bukan X saja, tapi di sini saya sebut sebagai global X sama dengan 10. 10. kalau sudah gitu bagaimana? Pada saat selesai menjalankan sebuah fungsi X ini, pada saat saya tampilkan lagi, maka X-nya akan berubah menjadi nilai terakhir yang di sini. Karena di sini X-nya bukan lagi lokal, kalau seperti ini masih lokal, tapi kalau saya tambahkan kata-kata global spasi X, maka mengubah variable yang ada di atasnya, yang ada di main program pastinya. Bagaimana kalau prosedur dalam prosedur dalam prosedur? Ya sama. Jadi tinggal mengubah variable yang ada di atasnya. Oke, lanjut. Slide terakhir. Hari ini cepat saja, tidak usah banyak-banyak. Yang ada di sini, silakan dilihat. Kira-kira recording ini seperti apa? Ceritanya seperti tadi, saya bicarakan bahwa saya mau mencari misalkan sebuah, membandingkan sebuah nilai dan kemudian saya pertukarkan nilai tersebut. Jadi di sini ceritanya saya punya X sama dengan 10 dan Y sama dengan 15. Kemudian saya bikin sebuah function yang intinya adalah mempertukarkan isi dari sebuah X dan sebuah Y. kita tukarin. Kemudian tampilkan nilai sebelum ditukarkan. Kemudian proses pertukaran. Anda yang bingung dengan yang ini? Kalau kenapa ada Z, X, Y, Y, Z. Ini gampangnya adalah ceritanya secara algoritmanya. Anda punya dua buah gelas. Yang satu gelas hanya berisi minuman sprite yang satunya gelas kedua berisi minuman fanta. Pertanyaan sepilainya adalah gelas A yang berisi sprite harus ditukar dengan gelas B yang berisi fanta. Bukan gelasnya ditukar, tapi saya pinginnya adalah isinya gelas A yang semula berisi sprite harus sekarang berisi fanta. Demikian juga kebalikannya. Gelas B yang semula isinya fanta harus berisikan minuman sprite. Gimana cara melakukan pertukarannya? Otomatis saya perlu sebuah daping atau sebuah tambahan gelas yang baru. Satu buah. Buat apa? Untuk memindahkan gelas A yang semula isinya fanta kita pindahkan ke gelas tambahan tadi. Kemudian gelas B yang semula isinya fanta kita pindahkan ke gelas A yang sudah kosong. Next gelas tambahan tadi yang isinya adalah sprite kita pindahkan ke gelas B yang tadinya isinya fanta dan kemudian sudah kosong. Selesai. Maka ini proses swapnya terjadi. Z sama dengan X dimana Z ini adalah dummy-nya atau gelas tambahan tadi. Gelas tambahan diisi dengan X atau diisi dengan sprite. Maka sprite-nya yang kosong sekarang kita isi dengan gelas fanta. Isi yang fanta. Gelas yang semula berisikan fanta kemudian kita isi dengan gelas yang dummy tadi yang berisi sprite. Swapnya terjadi. Jadi X yang semula 10 Y 15 Maka setelah melakukan swap X menjadi 15 Y menjadi 10 Kita buktikan kita punya badan program seperti ini kita panggil kemudian setelah kita tukarkan nilainya berubah tapi pada saat kita cek nilai X berapa nilai X tetap yang didefinisikan kenapa? Karena disini tidak kita bikin globalnya kalau mau diglobalin tadi tambahin global X global Y harus satu saja yang dibikin global silahkan mau dicoba boleh oke kayaknya itu doang hari ini gak usah banyak-banyak gak usah lama-lama materi hari ini cukup segitu kemudian untuk jika ada pertanyaan silahkan mau open mic ataupun sambil chat silahkan untuk UTS saya belum selesai mengecek kayaknya sih bagus-bagus kayaknya sih mungkin ada yang tidak mengerjakan semua mungkin sudah waktu yang mepet atau keburu keburu mumat keburu mumat sudah dikasih dua hari tiga hari dua malam ada yang tidak mengerjakan sampai selesai ada juga yang bikin bilangannya salah ada bilingan prima itu seru kok ada sampai dicek dibagi tiga dibagi lima dibagi tujuh waduh mumat amat itu hidupnya mungkin silahkan coba lagi oke gak apa-apa baik untuk pertanyaan silahkan disampaikan jika tidak ada mungkin saya bisa close biar gak usah lama-lama sudah sore juga silahkan ada pertanyaan abdu udah joget-joget tiktokan aja tenang saya penggemar nontonnya gak senang bikinnya bahaya nanti kalau saya bikin bahaya harus selet semua dosennya oke ada pertanyaan belum ada pak oke deh kalau gitu baik mungkin bisa saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini kita lanjutkan kenapa memperlihatkan pasukan di belakang pakannya lagi mabar lagi main game bareng atau lagi joker bareng jomblo keren bareng jalan sama cowok gak seru gitu oke gak apa-apa baik kalau begitu karena tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa akhiri dulu pertemuan kita hari ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya akhir kata saya akhiri wabilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berikutnya Terima kasih.